Dendem si anak haram jilid 8. Ketika kuil itu terbakar mengegerkan seluruh penduduk kota Sian Hau, tiga orang gagah yang mengawal tujuh orang wanita bekas tahanan itu telah berada jauh di luar kota. Mereka berhenti di jalan simpangan yang sunyi di luar kota, berhenti mengasuh dan untuk bercakap-cakap. Wanita baju hijau itu menceritakan pengalamannya. Dia ini adalah seorang pendekar wanita terkenal yang dengan julukan Shang Ili Hiap, pendekar wanita baju hijau, seorang murid Kunlun Pai yang pandai. Sudah banyak perbuatan hebat ia lakukan di dunia Kang Ong sehingga namanya terkenal juga. Akan tetapi sekali ini, dalam penyerbuannya terhadap kuil di Ban Lok Teng, bukan hanya bermaksud membasmi penjahat cabul berkedok Hau Sio, melainkan juga untuk membalas sakit hatinya. Tong Hak Ho Siang, ketua kuil itu adalah musuh besarku, demikian antara lain ia bercerita. Ketika aku masih kecil, Hau Sio palsu itu pernah mengganggu keluargaku. Ayah ibu melawan, akan tetapi ibu tewas dan ayah terluka. Semenjak itu, dia adalah musuh besarku dan malam ini dengan bantuan Jiwi, Chuan berdua, yang amat berharga. Akhirnya aku berhasil juga dua titik air mata menuruni sepasang pipi yang kemerahan itu. Jadi semenjak dahulu dia sudah menjadi Hau Sio dan bernama Tong Hak Ho Siang. Apakah dahulu dia bukan seorang perampok mendengar betapa pemuda yang ia saksikan keliayanya itu bertanya dengan nada kecewa, wanita baju hijau menjawab cepat. Tidak pernah Tong Hak Ho Siang dikabarkan menjadi perampok. Dia penjahat cabul dan mengumpulkan kekayaan dengan jalan menipu orang-orang yang percaya akan tahiul di kuil itu. Kalau begitu bukan dia Kuan Bu mengeluarkan ucapan ini lirih, seperti bicara kepada diri sendiri. Butwako, siapa sih orang yang kau cari-cari itu tanya Giyok Lam. Kuan Bu menarik napas panjang dan menggeleng-gelengkan kepala. Wanita baju hijau itu kini sudah berdiri dan menjura kepada Kuan Bu dan Giyok Lam. Sekarang saya mohon diri untuk pergi mengantar perempuan-perempuan ini pulang ke kampung masing-masing. Saya tidak akan melupakan nama BHA Kuan Bu yang gagah dan nama Vo A Giyok Lam yang manis budi. Semoga jiwi dapat hidup bahagia. Tujuh orang wanita itu pun berlutut mengaturkan terima kasih kepada Kuan Bu dan Giyok Lam sehingga dua orang ini sibuk menolak penghormatan itu. Kemudian mereka berdua berdiri memandang rombongan wanita yang dikawal Chang Ilihyap sampai bayangan mereka lenyap. Tanpa sengaja mereka itu berpaling dan saling memandang. Sampai lama mereka saling pandang, tidak mampu membuka suara. Malam telah berganti pagi, cuaca remang-remang namun mereka masih dapat melihat sinar mati masing-masing yang seperti hendak menjenguk hati. Jantung Kuan Bu bergebar. Kau, kau suaranya gemetar. Giyok Lam tersenyum. Aku, mengapa lalu pemuda tampan ini membuang muka dan mengomeleh, Tuako, kenapa engkau menjadi begini aneh sikapmu? Pandang matamu seperti itu. Ah, jangan-jangan setelah menyaksikan wanita-wanita telanjang, engkau ketularan watak Tonghak Hos yang Kuan Bu. Tertawa. Teringat ia bahwa Giyok Lam tadi belum tahu akan terbukanya rahasia. Biarlah ia pura-pura tidak tahu. Dan engkau sendiri, Lam T. Bagaimana perasaanmu di dalam hatinya Kuan Bu menduga-duga siapa gerangan nama sebenarnya dari pemuda ini? Hem, pandai benar memilih nama samaran memakai lem yang berarti anak laki-laki. Huh, bagiku tidak ada perubahan apa-apa. Eh, Tuako hebat sekali kepandayanmu. Baru sekarang aku percaya. Kau mengalahkan Hosyo cabul itu dengan tangan kosong belaka sedangkan aku dengan goloku amat sukar mengatasinya. Tuako, kau wajarilah aku beberapa pukulan lihai Kuan Bu yang kini mengerti bahwa Giyok Lam adalah seorang wanita, menarik napas panjang dan ia tahu bahwa ia harus meninggalkan Giyok Lam. Tak mungkin ia melakukan perjalanan bersama seorang gadis, biarpun gadis itu menyamar sebagai pria. Pendapat ini membuat hatinya berduka sekali. Sukar sekali ia menyatakan pendapat hatinya ini melalui mulut. Kembali ia menghela napas panjang lalu berkata, Lam T., harap jangan terlalu memujiku. Kepandayanmu sendiri sudah hamat lihai. Biarlah lain kali, kalau ada nasib baik, akan bertemu kembali denganmu dan kita bicara tentang ilmu silat. Sekarang, engkau maklum sendiri bahwa aku sedang mencari seorang musuh besarku, Lam T. Sebelum aku menemukan musuh besarku itu, aku merupakan seorang yang hidupnya terikat kewajiban. Maafkan aku, Lam T., agaknya, kita harus saling berpisah di sini? Eh eh bu tuaku, agaknya engkau tidak sukaya berdekatan dengan aku? Begitu ketemu terus berpamit ingin berpisahan. Apakah aku sudah menjemukan hatimu tuaku kuan bu makin gugup? Ah, ahaha, tidak begitu, Lam T. Hanya sayang jalan hidup kita bersimpang. Aku mempunyai urusan pribadi yang amat penting dan harus ku selesaikan lebih dulu. Hem, kau ini benar-benar seorang sahabat yang tidak dapat membedakan mana sahabat baik mana bukan. Tidak dapat mengenal budi. Tanpa menengok kebodohan sendiri, malam tadi aku sengaja mencarimu dengan maksud membantumu, agaknya karena kau melihat betapa tenagaku tidak ada gunanya, maka kau ingin memisahkan diri, menganggap aku hanya seorang penghalang melaka. Bukankah begitu, bu tuaku yang lihaiku hanbu makin bingung dan diam-diam hatinya berdebar keras? Mengapa pemuda, ah, gadis ini amat memperhatikannya? Mengapa pula bahkan telah membela dan membantunya dalam penyerbuannya di kuil Ben Lok Teng? Tanpa disadarinya, karena pertanyaan-pertanyaan ini mendesak hatinya, mulutnya bertanya. Lam Teng, mengapa, mengapa engkau begini baik terhadap diriku? Mengapa engkau suka membantuku dan begini memperhatikan diriku? Giyok Lam memandang tajam dan dengan hati berdebar, juga geli. Kuan Bu melihat betapa setasang pipi yang halus itu menjadi merah. Ah, mengapa matanya seperti buta? Jelas bahwa pemuda ini adalah seorang gadis yang cantik. Kalau seorang pria mana mungkin begini tampan. Kalau saja ia tidak mendengar si baju hijau yang lebih tajam matanya itu menyebut cici kepada Giyok Lam, tentu ia masih belum mengerti. Karena aku suka kepadamu, tuaku karenakah sudah kuanggap seorang sahabatku, yang baik, dan karena kau amat lihai sehingga aku ingin sekali memetik beberapa ilmu darimu. Maka harap kau jangan sungkan lagi tuaku. Katakanlah, siapa musuh besar yang kau cari itu? Apakah dia seorang hwasyo? Maka engkau menyelidiki keadaan Tonghak Hos yang Kuan Bu tidak melihat adanya jalan untuk menghindari pertanyaan ini. Pula, pemuda atau gadis ini benar-benar ingin menolong setulus hatinya, mengapa ia tidak berterus terang saja? Sungguh, Lam T. Aku berterima kasih sekali atas kebaikanmu. Aku hanya tidak ingin merepotkan engkau saja. Musuh besarku itu adalah seseorang yang tidak ku kenal, juga tidak ku ketahui nama ataupun wajahnya. Aku hanya tahu bahwa dia berusia 60 tahun yang pandai main golok, dan jarum. Keadaan Tonghak Hos yang hampir sama dengannya, hanya bedanya, menurut penuturan Chang Ilihyab tadi, sejak dahulu Tonghak Hos yang adalah seorang hwasyo. Adapun musuh besarku ini sejak dahulu adalah seorang perampok besar. Maka kini jelas bahwa bukan Tonghak Hos yang musuh besarku. Aku masih mempunyai pandangan lain, yaitu kepala rampok di Hak Kwei San yang katanya pandai main golok dan jarum. Sintu Hak Kwei Kuan Bu memandang penuh selidik. Begitulah julukannya. Bagaya mana kau bisa tahu, Lam T. Giyok Lam menggeleng-geleng kepala. Aku sudah banyak merantau dan nama besar Sintu Hak Kwei sudah sampai di mana-mana. Siapakah yang tidak mengenal kepala rampok Hak Kwei San itu? Akan tetapi, tuaku, sungguh sulit urusanmu itu. Apakah kau yakin benar bahwa Sintu Hak Kwei itu musuh besarmu? Tidak bisa yakin, Lam T. Akan tetapi aku harus mencari terus sampai dapat. Tidak banyak kukira kakek yang mempunyai banyak keahlian golok dan jarum dan yang 20 tahun yang lalu menjadi kepala rampok. Aku akan menyelidiki kehek Kwei San. Sungguh sukar. Siapa bilang tidak banyak yang pandai main golok dan jarum? Aku sendiri sejak kecil belajar golok dan jarum. Jangan-jangan ayahku itu musuh besarmu, tuaku. Ah, jangan bergurau, Lam T. Musuh besarku adalah seorang perampok sedangkan ayahmu tentulah seorang kaya raya dan terhormat. Giyok Lam tersenyum. Memang aku hanya main-main, tuaku. Ayah adalah seorang yang baik sekali, seorang hartawan yang suka melakukan dharma dan tidak pernah mengganggu orang. Dan tentang penyelidikan kehek Kwei San, aku akan ikut, tuaku. Kebetulan sekali aku banyak tahu akan daerah pegunungan itu sehingga kalau kiranya kau tidak memandang terlalu rendah tenagaku, aku dapat membantumu, menghadapi seorang gadis yang begini keras kepala, bagaimana Kuan Bu mampu menolaknya kalau ia berkeras menolak, tentu ia akan menjadi marah dan membencinya, dan kalau ia berterus terang menyatakan bahwa ia sudah tahu akan rahasia penyamarannya, tentu ia akan tersinggung dan akan marah-marah pula. Dan dia sendiri tidak menghendaki gadis yang menarik hatinya ini marah-marah, apalagi benci kepadanya. Baiklah kalau begitu, sebenarnya terima kasih atas kebaikanmu, Lam T. Semoga kelak aku dapat membalas budimu, Gio Klem memperlebar senyumnya, kelihatan girang dan gembira sekali seperti seorang kanak-kanak dipenuhi permintaannya. Kalau hendak membalas budimu, mengapa tunggu sampai kelak? Sekarang pun bisa dimulai, tuaku, yaitu pertama jangan pamit minta berpisahan lagi dan kedua ajarkan aku satu-dua macam ilmu yang lihai. Kuan Bu tertawa dan taulah ia bahwa hidup di samping gadis ini dunia akan selalu tampak cemerlang, hatinya akan selalu gembira. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju ke HKWI San dan di sepanjang perjalanan Kuan Bu memberi bimbingan ilmu silat kepada gadis itu. Ia mendapat kenyataan bahwa sungguhpun gerakan gadis itu cukup gesit dan ringan namun dasar ilmu silatnya tidaklah amat tinggi ilmu golok yang dimilikinya juga tidak bersumber pada ilmu golok partai persilatan besar, melainkan campuran dan penuh tipu daya yang biasanya hanya dipergunakan. Golongan sesat di dunia Kang Ou? Namun tentu saja ia tidak mencela bimbingan di mana perlu untuk memperkuat sesuatu jurus yang dimainkan gadis itu. Ia selalu berpura-pura tidak tahu bahwa Gio Klem adalah seorang gadis. Lem T, kau ini aneh sekali. Mengapa setiap bermalam di penginapan selalu harus menyewa dua kamar? Apa sih halangannya kita tidur sekamar? Kuan Bu sengaja bertanya untuk menggoda temannya ini ketika untuk ketiga kalinya mereka bermalam di Losmen dan seperti biasa Gio Klem menyewa dua buah kamar untuk mereka. Dengan hati geli Kuan Bu melihat betapa sepasang metu yang tajam itu menjadi bingung dan sepasang pipi itu menjadi kemerahan. Gio Klem dengan lagak bergurau lalu menjawab. Sejak kecil aku tidak dapat tidur dengan orang lain sekamar, apalagi sepembaringan. Aku tidak dapat mendengar orang mendengkur. Akan tetapi aku bukan tukang ngorok bantah Kuan Bu. Gio Klem menahan ketawanya dan tanpa ia sadari sikap seperti ini pun hanya dimiliki wanita-wanita muda sehingga Kuan Bu menjadi makin gelih hatinya. Aku tahu, tuaku. Orang seliai engkau mana bisa mengorok kalau tidur? Jasmani kita yang sudah terlatih takkan dapat tidur senyenyak itu, betapapun lelahnya. Aku hanya main-main, maksudku, aku tidak dapat tidur kalau berdekatan dengan orang lain. Hem, barangkali keringatku berbau terlalu busuk sehingga kau tidak boleh tidur dengan Kuan Bu melanjutkan godaannya. Cuping hidung mancung yang tipis itu bergerak sedikit. Sama sekali tidak, tuaku. Keringatmu tidak berbau busuk akan tetapi, ah, sudahlah, ku minta. Pengertianmu bahwa sejak kecil aku tidak biasa tidur berteman sehingga kalau tidur berteman pasti semalam suntuk aku tidak akan bisa pulas. Apakah engkau menghendaki aku tersiksa dan tidak bisa tidur semalaman Kuan Bu menjadi kasihan dan tidak ingin menggoda terus. Demikianlah, mereka melanjutkan perjalanan ke HKWI San dan di sepanjang jalan, hati Kuan Bu makin terpikat dan tertarik, merasa betapa gadis yang menyamar pria ini amat baik terhadap dirinya, merasa betapa gembira hatinya. Sumoy haruskah aku bersumpah untuk meyakinkan hatimu bahwa aku mencintaimu dengan suara bernada sedih dan pandang mata penuh kasih sayang Siok Lun berkata kepada BHWA. Mereka duduk di luar hutan, di bawah pohon besar. Tempat itu amat sunyi dan setelah ucapan Siok Lun itu terlewat di bawah angin, keadaan makin sunyi. Akhirnya terdengar jawaban gadis itu, suaranya halus akan tetapi mengandung penuh tegur dan sesal. Suheng, mengapa engkau mengejar-ngejarku? Sudah ku katakan berkali-kali bahwa aku tidak ingin bicara tentang itu, bahwa sedikit pun tidak ada dalam pikiranku untuk mengenang soal cinta. Akan tetapi karena kau mendesak terus, biarlah kau ketahui pendapatku tentang cintamu. Suheng, aku pun bukan seorang buta dan aku pun telah tahu sejak lama bahwa engkau mencintaiku. Akan tetapi, sejak perbuatanmu dipek hangsan terhadap aku seperti itukah kelakuan seseorang yang mencinta? Begitu tega dan keji untuk memperkosa? Untung ada sute yang muncul, kalau tidak ah. Aku akan menjadi benci sekali kepadamu. Aha, sumoy, aku sudah menyatakan penjelasanku, aku sudah berkali-kali minta maaf. Perbuatanku itu hanya terdorong oleh nafsu, sumoy akan tetapi percayalah nafsu itu terhadap dirimu sama sekali tidak mengotorkan cinta kasihku. Aku tidak berniat menghinamu, tidak berniat mencemaskanmu, melainkan berniat mencintamu, menyenangkan hatimu. Sumoy, aku bersumpah takkan mengulang lagi perbuatan itu, dan aku telah merasa menyesal. Bihawa menundukkan mukanya, termenung. Harus ia akui di dalam hati bahwa karena semenjak kecil ia belajar bersama suhengnya ini, hatinya juga tertarik. Apalagi Siok Lun adalah seorang pemuda yang tampan, pandai mengambil hati, juga memiliki kepandaian tinggi. Ia tahu bahwa suhengnya ini mencintainya, ia pun agaknya merasa bahagia kalau menjadi istri suhengnya ini. Akan tetapi ada hal-hal yang masih menggelisahkan dan meragukan hatinya. Ia tahu pula kan kenakalan suhengnya yang suka bermain-main dengan wanita penduduk daerah Pekhengsan. Ia tahu bahwa banyak wanita muda tergila-gila kepada suhengnya yang dalam hal ini tidaklah soalim sutenya, yaitu BHA Kuhan Bu. Kalau terkenang kepada Kuhan Bu dan terbayang wajah sutenya itu. Terbayang sifatnya yang sopan pendiam sebagai seorang pendekar tulen, timbul perasaan kagum dan mesra di hatinya. Apalagi karena ia tahu benar dalam hal ilmu silat, Kuhan Bu biarpun merupakan murid termuda, namun agaknya mendapat kemajuan yang paling pesat. Dibandingkan dengan Siok Lung Kuan Bu menang dalam banyak hal, hanya kalah dalam kepandayan merayu hati. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Lim BHA adalah putri seorang sastrawan yang tewas oleh perampok yang menyerbu kampungnya, demikian pula ibunya tewas dalam malapetaka itu. Sejak kecil BHA ikut Pat Jiulokwai menjadi muridnya. Anak ini pendiam, namun peristiwa pahit itu membentuk sebuah tekat di dalam hatinya. Sekarang, menghadapi rayuan Siok Lung, diam-diam ia mempertimbangkan rugi untungnya kemudian dengan suara tetap ia berkata, Suheng, aku maafkan engkau dan aku pun percaya penuh akan cinta kasihmu. Aku seorang sebatang kera, kini menerima perasaan cinta kasihmu, betapa hatiku tidak akan gembira. Akan tetapi, Suheng sebaiknya kita jangan membicarakan tentang ikatan jodoh terlebih dulu sebelum sakit hati dan penasaran hatiku terangkat. Ku harap engkau akan dapat membuktikan cintamu dengan bantuan nyata terhadap kandungan haidku ini. Girang bukan main hati Siok Lung sudah lama ia tergila-gila kepada semuanya sendiri dan kini ia mendapat hati. Ia memegang tangan gadis itu, meremas-remas jari-jari halus itu dan berkata, suaranya sungguh-sungguh. Sumoy, percayalah, aku akan melakukan apa saja untukmu. Penasaran hati yang kau kandung itu adalah karena kematian orang tuamu bukan? Hanya sebagian saja, jawab di HWA dan membiarkan saja tangannya dibelai. Ayah bundaku mati oleh perampok-perampok yang tidak ku kenal, akan tetapi tekadku setelah aku tamat berguru, aku akan membasmi semua perampok yang ada. Di samping itu, sejak kecil aku hidup dalam keadaan miskin dan hina, maka aku bercita-cita untuk hidup memulia, terhormat, dan kaya raya Siok Lung tertawa gembira. Cocok! Siapa orang yang tidak bercita-cita seperti engkau, Sumoy? Tentang pembasmian para perampok, jangan khawatir, aku akan membantumu. Tentang cita-cita yang lain, amatlah cocok dengan isi hatiku, Sumoy. Ayahku sendiri seorang hartawan yang cukup kaya raya, akan tetapi aku pun belum puas kalau belum bisa memperoleh kedudukan tinggi. Sekarang ini kerajaan sedang diganggu banyak orang jahat di dunia Kang O, maka sudah menjadi kewajiban kita dan merupakan kesempatan amat baik pula untuk membantu kerajaan sehingga sekali tepuk kita memperoleh dua ekor lalat. Pertama kita dapat membasmi perampok dan membalas sakit hatimu, kedua kita akan berjasa dan memperoleh kedudukan di kerajaan, wajah yang cantik itu berseri. Itulah yang ku cita-citakan, Su Heng, Siok Lun menarik tubuh Sumoynya, memeluk dan meciumnya mesra, dan sekali ini BHWA tidak menolak, bahkan membalas pernyataan kasih sayang itu. Penangkan dan senangkan hatimu, Sumoy karena semua cita-cita itu akan terkabul. Akan ku laksanakan kesemuanya, demi cintaku kepadamu, tak lama kemudian, dua orang kakak beradik seperguruan yang kini menjadi dua orang yang saling mencinta itu meloncat bangun sambil melepaskan pelukan masing-masing. Pendengaran telinga mereka yang tajam terlatih itu mendengar derap kaki banyak kuda mendatangi dari depan. Hem siapakah mereka yang berani mengganggu kita Siok Lun mengomel dengan hati kecewa dan marah. Ia merasa terganggu sekali dan kemarahannya sudah ia siapkan untuk ditumpahkan kepada para penunggang kuda. Su Heng, sabarlah. Mereka tidak mengganggu, bahkan tidak tahu kita berada di sini. Lagi pula, apanya sih terganggu? Orang sedang menikmat-nikmat. Elhaha Su Heng. Apakah memang dunia akan kiamat ini hari? Besok-besok masih banyak hari bagi kita berdua. Haha, Tewiku, kau benar. Biarlah mereka itu didenda dengan dua ekor kuda, kebetulan ada yang datang mengantar kuda, kita membutuhkan dua ekor kuda yang baik untuk melanjutkan perjalanan. Wah, celaka. Apakah kau ingin menjadi perampok Bihawe A memandang terbelalak? Akan tetapi Siok Lun tersenyum. Untuk membeli seratus ekor kuda aku masih mampu, perlu apa merampok? Ini hanya untuk menghajar mereka yang sudah berani lewat di sini mengganggu kita, Bihawe A tidak sempat membantah lagi karena rombongan berkuda itu sudah datang dekat dari depan. Wah, rupanya sebuah barisan Siok Lun berseru kecelik, dan memang dugaannya itu benar belaka. Di sebelah depan rombongan itu tampak dua orang kakek berpakaian gemerlapan dan indah, di samping seorang pemuda yang gagah dan tampan pula. Di belakang mereka ada barisan berkuda terdiri dari 30 orang lebih. Sebuah bendera besar bersulam benang emas bertuliskan huruf-huruf besar barisan pengawal kerajaan. Mereka ini bukan lain adalah barisan pengawal yang dikepalai oleh Ginseng Kwe Ilumoko, kakek berpakaian benang emas yang tubuhnya bongkok, yang kelihatannya tidak mengesankan namun sesungguhnya adalah tokoh pengawal kerajaan nomor satu. Adapun kakek kedua adalah seorang hwasyo berjubah kuning emas yang memegang tongkat kepala ular emas, dia ini bukan lain adalah Kim Milohan, pengawal tingkat dua. Pemuda adalah Liu Kong yang kini sudah berpakaian seperti seorang pengawal dan menjadi pembantu Lumokok. Seperti kita ketahui, pengawal-pengawal tingkat tinggi ini pernah bentrok dengan Kuan Bu, kemudian malah bertempur melawan serbuan para pemberbentak anti-kaisar yang datang hendak menolong Bu Keng Liong pendekar Tian Chu bersama puterinya yang tertawan. Karena dalam keributan ini Semto Engma Chiang, pengawal tingkat dua telah lewas di tangan Kuan Bu, hal ini membuat para pengawal menjadi marah sekali kematian seorang panglima pengawal kerajaan berarti meruntuhkan pamor mereka. Maka kini barisan pengawal itu mulai mengadakan pembersihan dan terutama sekali yang menjadi sasaran adalah rombongan pemberontak atau anti-kaisar yang dipimpin oleh Bu Keng Liong, Ya Keng Chu, Ya Tian Chu, Yo Chia dan yang lain-lain yang pernah bentrok dengan mereka itu. Melihat seorang pemuda tampan dan seorang gadis cantik menghadang di tengah jalan dekat hutan, Ginseng Kwei menjadi curiga dan ia menahan kendali kudanya sambil memberi isarat kepada anak buahnya untuk berhenti. Kemudian, dengan tenang ia menjalankan kudanya perlahan ke depan mengenali dua orang muda itu, diikuti oleh Kom Elohan dan Liu Kong yang juga menjalankan kuda mereka perlahan-lahan. Ketika Siok Lun segera mengenali barisan ini dan diam-diam pikirannya yang cerdik mendapat akal. Inilah kesempatan yang amat baik baginya untuk mencari jasa dan pahala. Bukankah barisan pengawal kerajaan merupakan barisan yang paling berpengaruh? Apalagi ketika ia membaca huruf-huruf di bendera itu, hatinya bergebar. Ia lalu memandang ke arah Ginseng Kwei penuh perhatian dan penuh pertanyaan di dalam hati. Seperti itukah yang disebut Panglima Pengawal Kerajaan? Hai, orang muda. Siapakah engkau dan apa maksudmu menghadang barisan kami? Tidak dapatkah engkau membaca bendera ini? Kim Ilohan sudah menegur Siok Lun dengan suara parao nyaring. Wah, kalau yang memegang tongkat kepala ular ini cukup gagah, akan tetapi mengapa seorang Panglima berpakaian seorang Hwasyo dan kepalanya gundul demikian pikir Siok Lun ia lalu menjura dan tersenyum. Tentu saja saya dapat membaca dan mengerti bahwa barisan ini adalah barisan pengawal kerajaan. Justru karena itulah saya sengaja menghadang karena ingin bicara dengan pemimpinnya, Kalau rombongan lain tanpa bertanya tentu sudah dari tadi aku turun tangan memberi hajaran Bihawa sampai kaget mendengar ucapan suhengnya ini, akan tetapi ia bersikap tenang sungguh pun hatinya tegang. Bagaimana sih suhengnya atau juga kekasihnya ini? Berani main-main seperti itu terhadap rombongan barisan pengawal kerajaan? Orang muda, apa maksudmu kini ginseng KWI Lumokok yang menegur dan diam-diam Siok Lun dapat mengukur bahwa kakek bongkok ini lebih berbahaya daripada si Hwasyo, di dalam suaranya terkandung KHI Kang yang kuat sekali. Kembali ia menjura, kali ini kepada Lumokok sambil berkata, Agaknya Lo Chiang Kun, Panglima tua adalah pemimpin barisan ini benar, katakanlah apa maksudmu. Tadi saya bersama sumo saya ini sedang enak-enak mengasuh di sini, dan kedua ekor kuda kami sedang makan rumput. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda barisan Lo Chiang Kun sehingga dua ekor kuda kami kaget dan melarikan diri entah kemana. Kalau rombongan lain melakukan hal ini tentu kami tidak mau terima, akan tetapi setelah kami tahu bahwa yang datang adalah barisan pengawal, maka kami hanya ingin bertanya, apa maksudnya Lo Chiang Kun memimpin barisan pengawal? Bukankah barisan pengawal itu tugasnya mengawal dan menjaga keselamatan raja di istana? Ataukah hendak maju perang? Kalau maju perang, melawan siapa kini Liukong yang mementah dengan hati tidak sabar? Melihat sepasang orang muda ini yang tampan dan cantik, juga sikap mereka yang gagah, diam-diam ia merasa kagum dan suka. Akan tetapi siapa kira sikap pemuda itu amat sombong dan lancang, dan Liukong tidak menghendaki kedua orang itu celaka di tangan rombongan pengawal. Maka ia mendahului dua orang tokoh pengawal itu dan mengbentak. Wah, engkau ini apakah sudah bosan hidup? Mengapa begini lancang dan mencampuri sebuah urusan barisan pengawal? Lekas pergilah dan jangan mengganggu, kalau sampai kami hilang sabar, kalian akan kehilangan kepala Siok Lun mengerling ke arah BHA sambil tersenyum. Gadis itu tersenyum dan tampaklah kecantikan BHA makin gemilang. Wah, Sumoy, yang ini galak benar. Agaknya karena masih muda dan baru saja menduduki pangkat, merah kedua telinga Liukong mendengar ini. Ia merasa tersindir, karena memang baru saja ia memakai pakaian perwira di tubuhnya ini. Betapapun juga, dia bukanlah seorang yang suka bertindak sewenang-wenang tanpa sebab, setelah bertahun-tahun digembleng wataknya oleh pamannya, Bu Keng Liong yang juga menjadi gurunya. Ia menahan kemarahan dan berkata lagi. Katakanlah, kami bertugas membasmi perampok-perampok dan pemberontak-pemberontak. Kalau kalian bukan perampok atau pemberontak, lebih baik lekas pergi. Tiba-tiba Siok Lun tertawa terbahak sambil memegangi perutnya, diturut oleh BHA yang sesuguhnya belum mengerti apa yang ditertawakan Suhengnya itu. Hahaha. Wuuut ujung tongkat Kim Ilohan menyambar ke arah kepala Siok Lun yang bergerak-gerak tertawa. Akan tetapi dengan gerakan gesit dan mudah saja Siok Lun sudah mengelak sehingga sinar tongkat itu menyambar lewat. Hal ini mengejutkan hati Kim Ilohan dan Ginseng KWI, karena serangan tadi tiba-tiba datangnya dan amat hebat, sukar dilahkan oleh sembarang orang. Namun pemuda tampan itu sambil tertawa bergelak mampu mengelakkan amat mudahnya, masih sambil tertawa. Eh, orang muda, sebetulnya apa maksudmu tertawa-tawa? Apakah Hengka sengaja hendak menghina kami Ginseng KWI bertanya, siap dengan senjatanya yang hebat, yaitu sebuah kipas perak yang sudah ia keluarkan dan dipergunakan untuk mengebut-ngebut dadanya, mengusir panas. Tidak sekali kali saya bermaksud menghina. Hanya merasa gelis sekali mengapa Lo Chiang Kun renembawa-bawa sekian banyak pengawal hanya untuk membasmi para perampok saja. Apakah para pengawal kerajaan demikian tiada gunanya sehingga untuk membasmi perampok saja harus datang berbondong-bondong? Bocah sombong terdengar bentakan marah dan seorang pengawal sudah meloncat turun dari kudanya dan langsung lari ke depan. Tai Chiang Kun, perkenankan hamba membunuh bocah sombong ini pengawal ini masih muda dan tinggi besar serta memiliki kepandayan tinggi karena mereka semua adalah barisan pilihan. Lumoko yang berjuluk Ginseng KWI, setan berkipas perak, adalah pengawal nomor satu di istana. Tentu saja ia memiliki ilmu kepandayan yang tinggi sekali dan melihat gerakan Siok Lun ketika menghindarkan diri dari sambaran tongkat Kim Ilohan tadi saja sudah menilai tingkat kepandayan pemuda itu dan taulah dia bahwa pengawal muda yang menjadi anak buahnya ini tidak akan mampu melawan pemuda itu. Akan tetapi sebagai pengawal kelas satu dari istana, ia cukup cerdik. Ia ingin melihat sampai di mana kepandayan Siok Lun, dan dari sebuah pertempuran ia akan dapat meneliti dan mencari kelemahan lawan. Untuk itu, tidak mengapa mengorbankan seorang anak buah untuk dikalahkan lawan. Maka ia mengangguk. Pengawal itu masih muda. Usianya belum 30 tahun, tubuhnya tinggi besar dan bertenaga kuat. Tadi ketika melihat Bihawa, jantungnya sudah berdebar karena sekaligus ia jatuh hati kepada gadis yang cantik jelita dan kelihatan gagah perkasa itu. Sebagai seorang bawahan, tentu saja ia kalah muka oleh para pemimpin. Maka untuk menonjolkan diri agar dikagumi gadis jelita itu, ia telah mengajukan diri untuk menandingi pemuda yang berani bersikap kurang ajar dan sombong terhadap komandan-komandannya. Kini, setelah mendapat perkenan, ia melangkah maju, membusungkan. Dada dan matanya mengerling tajam ke arah Bihawa, kerling seorang pria yang berlagak terhadap seorang wanita. Kemudian ia menghadapi sioklun yang masih tersenyum-senyum dan berkata, Sobat, ucapanmu itu sungguh sombong, biarpun kau hendak mengatakan bahwa kau tidak menghina. Seolah-olah hanya engkau sendiri seorang laki-laki yang gagah perkasa. Coba kau hadapi kedua kepalanku kalau memang kepandaianmu sehebat mulutmu sioklun memandang pengawal muda ini lalu tersenyum. Hatinya merasa geli. Sebagai seorang pemuda yang sudah banyak mengenal wanita dan tahu akan keadaan seseorang yang tergila-gila, ia tahu bahwa pengawal muda ini tertarik kepada sumuinya. Ia tidak menjadi cemburu, karena ia yakin bahwa bagi sumuinya, seorang pengawal seperti ini sama sekali tidak ada artinya. Maka ia sengaja berkata kepada sumuinya. Sumoi, kau wakililah aku melayani pengawal cilik ini. Kemudian ia berkata ditujukan kepada Ginseng Kwei dengan suara mengandung ejokan. Lo Chiang Kun saya hendak membuktikan kepada Lo Chiang Kun sekalian betapa tidak ada gunanya membawa-bawa barisan pengawal yang tidak ada kemampuan. Aku dan Sumoiku ini bisa membasmi para perampok hanya berdua saja. Nah, Sumoi, mulailah. Bihawa juga bukan seorang wanita bodoh. Tadinya ia terkejut dan merasa heran menyaksikan Suhengnya seolah-olah hendak mencari perkara dan permusuhan dengan para pengawal istana padahal bukankah cita-cita mereka berdua itu selain hendak membasmi perampok-perampok sebagai pelaksanaan membalas dendamnya, juga hendak membantu pemerintah agar mereka memperoleh kedudukan tinggi? Kini, setelah mengikuti kata-kata dan sikap Suhengnya, dia dapat menduga bahwa Suhengnya hanya ingin mendemonstrasikan kepandainya agar mendatangkan kesan di hati para pengawal. Maka ia tersenyum manis dan melangkah maju menghadapi pengawal muda itu yang hatinya seperti ditarik-tarik oleh senyum dan kerling mati yang demikian manisnya. Apakah hendak seorang pengawal istana? Kabarnya pengawal-pengawal istana memiliki ilmu silat yang amat tinggi. Biarlah aku hendak mencoba-mencoba. Silakan maju, hendak kulihat sampai di mana kehebatan kaki tangan seorang pengawal istana. Pengawal muda itu makin pening, karena jantungnya makin berdebar-debar keras mendengar suara merdo itu. Ia menjadi ragu-ragu. Haruskah ia menghajar wanita cantik yang telah menjatuhkan hatinya ini? Tadinya ia ingin mengalahkan siok lun agar dikagumi wanita ini, siapa tahu kini wanita itu malah yang hendak maju melawannya. Ah, aku seorang pengawal istana yang gagah perkasa. Mana mungkin aku disuruh melawan seorang gadis muda yang lemah ginseng KWI bermata tajam. Ia pun melihat betapa ketika melangkah maju tadi, gerakan kaki BHI HWA amat mantap dan tubuhnya ringan, tanda bahwa gadis muda itu pun memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, apalagi mengingat bahwa gadis itu adalah sumoy dari pemuda tampan yang lihai ini. Maka ia menjadi tidak sabar menyaksikan sikap anak buahnya yang jelas hendak mengambil hati wanita itu. Ia membentak. Orang telah menentangmu, mau tunggu apa lagi? Hayo coba kalahkan nona ini. Pengawal muda itu terkejut dan ia cepat memasang kuda-kuda yang kokoh kuat, kedua kakinya dipentang di kanan kiri, kedua lutut ditekuk, merupakan kuda-kuda yang disebut pasangan menunggang kuda, lengan kiri ditekuk dengan tangan terbuka di depan dada, tangan kanan di kepal merapat pinggang. Aku sudah siap. Majulah, nona katanya dengan sikap gagah. Namun Bihawa tersenyum, sama sekali tidak memasang kuda-kuda dan menjawab. Engkau yang hendak menjabah kepandayan kami, bukan? Nah, kau kalahkan aku kalau memang mampu merah wajah pengawal muda itu, namun karena khawatir ditegur lagi oleh komandannya ia berkata lagi. Baik, nona bersiaplah maksudnya tentu saja ingin memberi kesempatan kepada nona itu untuk memasang kuda-kuda agar dapat menghadapi serangannya dengan baik. Akan tetapi nona itu hanya tersenyum dan berkata, Sudah sejak tadi aku siap, engkau bicara terus-terusan dan tidak lekas menyerang, mau tunggu apalagi sih pengawal muda itu menjadi makin gugup karena wanita muda yang cantik jelita itu seolah-olah hendak memberi angin kepada komandannya untuk menegurnya. Maka tanpa menanti teguran itu ia cepat merobah kedudukan kuda-kudanya dengan melangkahkan kaki kiri ke depan dengan lutut ditekuk sedangkan kaki kanan lurus mendoyong ke belakang, tangannya yang amat kuat mencengkeram pundak bihawea, mulutnya berseru. Sambutlah serangan ini cengkeraman itu amat cepat dan kuat sehingga tidak boleh dipandang ringan. Namun hati ginseng KWI mendongkol sekali karena serangan seperti itu jelas membuktikan betapa anak buahnya ini masih segan-segan dan tidak menyerang dengan sungguh-sungguh. Hal ini membuktikan bahwa kalau anak buahnya itu tidak memandang rendah si gadis cantik, tentu mempunyai hati tidak tega yang timbul dari rasa sayang. Bihawea adalah murid petjiwulokwai, tingkat kepandaiannya amat tinggi. Melihat serangan seperti ini ia tersenyuh saja. Selain ia tahu akan akal suhengnya untuk mendemonstrasikan kepandaian mencari kesan baik sehingga tentu saja ia tidak boleh mencelakai pengawal itu. Juga hatinya menjadi lunak karena lawan ini agaknya tidak tega untuk menyerang sungguh-sungguh kepadanya. Maka ia berlaku tenang tidak terburu-buru mengelak, hanya setelah tangan yang mencengkeram itu sudah dekat, ia miringkan pundaknya sehingga cengkeraman itu luput. Pengawal itu memang jatuh hati, akan tetapi pada dasarnya dia seorang matuk keranjang, bukan cinta yang murni, melainkan cinta nafsu seorang pria yang tergila-gila kepada seorang wanita cantik. Pula, sebagai seorang pengawal, entah sudah berapa banyak ia mempermainkan wanita, baik secara halus maupun kasar. Kini melihat cengkeramannya luput dan tangannya lewat di depan dada nona itu, timbulah niatnya untuk mempergunakan kesempatan ini meremas dada Bihawea. Dengan gerakan pergelangan tangannya, jari-jari tangan yang luput mencengkeram pundak itu kini membalik dan hendak meremas dada. Bihawea mengeluarkan suara mendengus lirih dari hidungnya. Tangan kirinya bergerak ke atas seperti orang menangkis, padahal ia diam-diam menggunakan sebuah jari telunjuknya menotok pergelangan tangan lawan, membarungi selagi tangan itu meremas dadanya yang agaknya seperti ia biarkan saja. Pengawal itu sudah kegirangan karena kalau serangan kedua ini berhasil, selain ia dapat menikmati rabaan tangannya pada dada juga berarti ia sudah membuat malu lawan dan dapat dianggap menang dalam gebrakan pertama. Akan tetapi segera terdengar keluhan kaget dan nyeri ketika tiba-tiba jari tangannya yang kiri itu seketika menjadi kaku tanpa ia ketahui apa sebabnya, hanya merasa betapa setelah mendekati dada jari-jari tangannya tak dapat ia gerakan lagi. Biarpun hanya sebentar tangannya kaku dan lumpuh, namun ia kaget sekali dan meloncat mundur melangkah lebar. Hem, hanya begitu saja kemampuan Mugin Seng KWI membentak marah. Pengawal itu terkejut dan taulah ia, atau dapat menduga bahwa tangannya yang kaku itu tentu saja disebabkan oleh si gadis manis. Dan diakini kembali ditegur komandannya. Karena malu dan takut, ia lalu mengeluarkan seruan keras dan kini tubuhnya menubruk ke depan, tangan kiri memukul ke arah muka BiHWA. Namun pukulan yang amat keras dan cepat ini hanya pancingan belakang karena lengan. Belakangnya yang sungguh-sungguh menyerang, yaitu dengan gerak cepat meraih pinggang untuk dipeluknya. BiHWA tentu saja dapat mengikuti semua gerakan ini dan tahu pula akan siasat lawan. Lah mendahului dengan memutar tubuhnya ke kanan menghindarkan pukulan ke arah muka dengan mengibaskan tangan kanan dari samping menyampok tangan kiri lawan, sedangkan tangan kirinya menyambar tangan kanan yang memeluk pinggangnya dengan sebuah totokan pula pada telapak tangan lawan. Selain ini ia pun membarengi dengan tendangan dengan ujung kaki mengarah lutut. Gerakannya cepat bukan main, sukar diikuti pandangan matu dan tahu-tahu pengawal muda itu menjerit keras karena telapak tangan yang tertotok itu terasa nyeri sekali, rasa nyeri yang terus menusuk sampai ke jantung, seolah-olah ada jarum beracun yang menjalar dari telapak tangannya terus sampai ke dalam dada. Dan pada saat yang sama, hanya seperempat detik selisihnya, tiba-tiba kakinya menjadi lumpuh karena sambungan lututnya tepat sekali kena dicium ujung sepatu BiHWA. Tanpa dapat dicegahnya lagi, pengawal muda itu jatuh berlutut di depan kaki BiHWA. Eh, eh, aku bukan putri istana, mengapa engkau memberi penghormatan secara berlebihan? Aku tidak bisa menerimanya, kata BiHWA mengejek. Siok Lun tertawa dan berkata kepada ginseng KWI yang menjadi merah mukanya. Lo Chiang Kun, tidak tepatkah kata-kataku bahwa Lo Chiang Kun membuang tenaga sia-sia saja membawa anak buah ini? Menjemukan, menjemukan kata ginseng KWI dan sekali kakinya bergerak, terdengar suara duk dan tubuh pengawal muda itu terpental dalam keadaan pingsan. Urus diak katanya dan pengawal-pengawal lainnya cepat menolong teman yang sialan itu. Baik Siok Lun maupun BiHWA terkejut dan kagum. Pendangan kakek bongkok itu membuat si pengawal pingsan, akan tetapi sekaligus juga menyembuhkan lutut yang tadi tercium ujung sepatu BiHWA. Hal ini saja membuktikan bahwa kakek ini pun seorang ahli totok yang ampuh sekali kepandainya. Kalian berdua tentu mempunyai maksud tersembunyi maka berani berlagak di depan kami orang-orang gagah tidak akan melakukan hal-hal yang tersembunyi. Lebih baik kalian mengaku agar kami dapat mengambil keputusan turun tangan. Siapakah kalian ini, dari golongan mana dan apa hendak kalian mengacau barisan pengawal yang kami pimpin. Dan ucapan si bongkok ini berwibawa, sesuai dengan kedudukannya sebagai pengawal nomor satu dari istana. Siok Lun menjawab, suaranya gagah dan sikapnya tenang, bahkan senyumnya masih belum meninggalkan wajahnya yang tampan. Saya bernama Foa Shok Lun, dan ini adalah sumo saya bernama Lim BiHWA. Kami adalah perantau-perantau dan seperti saya katakan tadi, kami sedang duduk bercakap-cakap ketika rombongan Lo Chiang Kun lewat sehingga kuda kami lari entah kemana. Harna tertarik, kami lalu menemui Lo Chiang Kun untuk sekedar bercakap-cakap. Kiranya Lo Chiang Kun sedang memipin barisan untuk membasmi perampok-perampok. Hal ini sungguh kebetulan sekali karena kami pun merupakan tukang membasmi perampok-perampok. Hanya sekali lagi saya nyatakan bahwa membasmi perampok tidak perlu membawa barisan besar seperti ini yang hanya akan memperlambat perjalanan dan memusingkan belaka. Hem, kalian berdua ini orang-orang muda yang memiliki sedikit kepandayan namun bersikap sombong. Apa yang kami lakukan tidak ada hubungannya dengan kalian. Kalau memang kalian memandang rendah kami, mari kita coba-coba setelah berkata demikian. Ginseng KWI menggerakkan kipasnya, dibuka dengan suara gereek yang nyaring sekali dan ketika daun kipas terbuka, ada angin menyambar keras. Omid Buhut, orang-orang muda memang seperti burung yang baru belajar terbang, tidak tahu luasnya lautan tingginya awan kata Kim Ilohan dan kakek Gundul ini pun menggerakkan Kim Choa Pang di tangannya sehingga terdengar suara huut dan angin pukulan tongkat yang berat itu menyambar-nyambar. Hem, Jiwilo Chiang Kun, Bapak Panglima berdua memiliki senjata, kami pun mempunyai senjata. Sumoy, mari kita layani dua orang terhormat ini bermain-main sebentar untuk membuktikan bahwa kita tidaklah berlagak dan bersombong diri. Sambil berkata demikian, Siok Lun memberi kedipan matuk kepada BHA yang mengerti bahwa Suhengnya ingin memperlihatkan kelihayan agar dapat menarik hati Panglima-Panglima pengawal istana ini, karena sesungguhnya, mereka itu dapat dijadikan jembatan yang baik agar cita-cita mereka tercapai. Senggak dua sinar terang berkelebat dan tahu-tahu kakak beradik seperguruan itu telah berdiri tegak dengan pedang yang berkilauan di tangan kanan, sedangkan tangan kiri ditekuk di depan dada dengan jari terbuka miring. Sikap mereka sungguh indah dan sedap dipandang. Silakan, Jiwi Lo Chiang Kun. Kami berdua kakak beradik siap melayani Jiwi bermain-main, kata Siok Lun sikap dan kata-katanya halus namun mengandung tantangan. Melihat sikap dua orang muda itu, biarpun tidak terang-terangan hendak memasuki barisan pengawal, bahkan tadipun gadis liha'ai itu tidak menewaskan anggauta pengawal, ginseng kawai yang sudah banyak pengalaman tetap menjadi curiga. Boleh jadi kedua orang muda ini bukan musuh, bukan golongan yang anti-kaisar, namun juga dapat dikatakan bahwa mereka itu merupakan golongan kawan. Sebagai seorang tokoh yang tinggi ilmunya, tentu saja dia dan Kim Milohan menjadi penasaran ditantang oleh dua orang muda itu. Bagus sekali, kalian dua orang muda sombong, boleh maju kata ginsan kawai yang sudah membuka daun kipasnya dan mengembangkannya di depan dada. Juga Kim Milohan sudah memasang kuda-kuda, melintangkan tongkatnya yang berkepala ular emas itu siap menanti serangan. Sumoy, kedua lociangkun ini mau mengalah, mari kita mulai kata Siok Lun dan bagaikan dua ekor burung Garuda menyambar, mereka itu sudah berkelebat, maju, didahului sinar putih bagaikan kilat menyambar ke arah dua orang komandan atau panglima pengawal itu. Siok Lun yang dapat menduga bahwa si kakek bongkok bersenjata kipas itu adalah lawan yang paling kuat, sudah menerjang. Ginsan kawai dengan pedangnya, membuat gerakan menusuk ke arah metu dengan cadangan mengurat ke bawah dari leher ke pusar lawan. Juga BHA tidak mau kalah cepat dari suhengnya. Dalam hal ini, ilmu gerak cepat memang BHA istimewa sekali. Tubuhnya ringan dan gerakannya cepat bukan main, sigap dan gesit seperti burung walet, kini ia sudah menyerang Kim Milohan dengan bacokan ke arah ubun-ubun kepala gundul itu dari atas ke bawah dibarengi dengan tendangan ke arah pusar dari bawah ke atas. Menyaksikan gerakan pertama yang amat hebat dan yang merupakan serbuan dasyat ini, baik Ginsan kawai maupun Kim Milohan tidak berani memandang rendah. Sebagai orang-orang yang sudah tinggi ilmu silatnya dan yang sudah puluhan tahun pengalaman mereka dalam pertempuran-pertempuran, maka kini tahulah mereka bahwa dua orang muda ini benar-benar liai dan tentu murid-murid orang sakti. Ginsan kawai sudah cepat mengelak dengan kepala dimiringkan. Ketika pedang sioklun menggurat dari atas ke bawah, ia menangkis pedang itu dengan tulang kipasnya. Keringak pedang sioklun terpental, akan tetapi terpental hanya untuk membuat gerakan melingkar dan tahu-tahu ujung pedang sudah menusuk ke arah lambung si kakek bongkok. Gerakan ini indah, cepat dan tidak terduga-duga sama sekali. Bagus Ginsan kawai berseru kaget dan cepat ia menggeser kaki merobah kedudukan sambil menyampok dengan kipasnya. Namun sioklun yang hendak mendemonstrasikan ilmunya yang hebat, yang ia pelajari dari si manusia sakti Pet Jiulokwai, telah menghujamkan serangan-serangan berbahaya, sehingga kakek bongkok itu tidak mendapatkan kesempatan untuk membalas sama sekali. Sampai sepuluh jurus sioklun terus menerjang dan mengurung si kakek bongkok dengan gulungan sinar pedangnya yang amat cepat dan kuat. Bihawa juga mengimbangi suhengnya. Gadis lihai ini dapat menduga bahwa awannya, seorang hwasyo yang bersenjata tongkat seberat itu, tentu merupakan lawan yang amat tangguh dan sukar dikalahkan, baik dengan kekuatan maupun dengan desakan ilmu pedangnya. Karena itu, gadis jardik ini mengandalkan kecepatan gerakannya, mengandalkan gingkangnya. Ia menerjang dengan cara menyambar-nyambar seperti seekor burung, hanya menggunakan ujung pedangnya untuk menyerang bagian-bagian tubuh lawan yang lemah, namun begitu dihilangkan atau ditangkis, ia tidak melanjutkan serangannya melainkan berkelebat cepat untuk melakukan serangan dari lain jurusan. Apalagi kalau tongkat itu menangkis, gadis jardik ini sama sekali tidak membiarkan pedangnya kena dihantam tongkat. Dia dapat menduga bahwa tongkat itu tentu merupakan senjata berat yang ampuh, dan untuk mengadu tenaga, ia tahu bahwa ia bukanlah tandingan hwasyo yang ilmu tongkatnya jelas menunjukkan ilmu silat siau limpai itu. Dan memang jitu sekali perhitungan bihwa. Kim Milohan menjadi kewalahan menghadapi gerakan yang luar biasa cepatnya itu sehingga tidak mendapat kesempatan untuk membalas pula. Maka dengan menggereng marah hwasyo ini lalu memutar tongkat Kim Chow Apang di sekeliling tubuhnya sehingga tubuhnya bagai terlindung ilih benteng baja yang kuat. Sementara itu, Liu Kong yang tingkat kepandainya tidak setinggi tingkat mereka yang sedang bertanding namun sejak kecil telah dibimbing oleh Bukeng Liong yang gagah perkasa, berdiri dengan matlah, terbelalak kagum. Pemuda ini biarpun baru saja mendapatkan kedudukan di antara para pengawal istana, namun karena ia adalah putera mendiang liuti yang sudah terkenal dan disegani di kalangan para pengawal, maka Liu Kong juga mempunyai pengaruh yang besar. Apalagi ketika para tokoh Panglima Pengawal melihat bahwa pemuda ini amat cerdik, seperti ayahnya, pandai mengatur siasat, dalam menghadapi para pemberontak, maka ia lebih disegani lagi oleh Ginsan Kwei lalu diajak bersama-sama membasmi para pemberontak sebagai seorang penasihat dan pengatur siasat. Kini, melihat dua orang muda yang memiliki ilmu pedang sedemikian tangguhnya, ilmu silat sedemikian lihainya, Liu Kong yang dapat mengikuti pertandingan itu dengan matanya yang terlatih, menjadi kagum dan cepat-cepat ia mengambil keputusan. Ia melompat maju dan berseru keras. Harap Cui menahan senjata seruannya cukup nyaring dan karena dua orang murid Pat Jiulokwai tidak berniat memusuhi para pengawal, maka sambil tersenyum Sioklun meloncat mundur diikuti oleh Sundoinya. Mereka ini sudah menyimpan pedang dengan gerakan yang mengagumkan, seolah-olah pedang mereka bermata dan bisa kembali sendiri ke sarungnya. Lo Chiang Kun berdua harap suka memastikan dua orang saudara ini karena mereka ini bukanlah musuh, bukan pemberontak-pemberontak yang harus kita ganyang, demikian Liu Kang berkata kepada Ginsan Kwei dan Kim Milohan. Kemudian ia melanjutkan cepat sebelum ada orang lain yang berbicara sehingga mengeruhkan suasana, dan kini ia tujukan kata-katanya kepada Sioklun dan Bihawa sambil menjura. Saya harap saudara berdua suka menghentikan pertandingan main-main ini. Hendaknya Jiwi, kalian berdua, ketahui bahwa main-main dengan pengawal istana merupakan permainan berbahaya, karena melawan pengawal istana dapat membuat Jiwi dianggap pemberontak. Dan saya yakin bahwa Jiwi bukanlah golongan pemberontak yang hina dan rendah Sioklun memandang kepada Liu Kang dengan mata penuh selidik. Kini dia tidak memandang rendah pemuda tampan ini, dan tahulah dia betapa cerdik dan pandainya pemuda ini yang melihat pakaiannya, tentu tidak setinggi dua orang kakek pengawal itu pangkatnya. Namun, melihat betapa pemuda ini berani menghentikan pertandingan yang dilakukan dia orang kakek pengawal, jelas membuktikan bahwa pemuda ini mempunyai pengaruh dan kekuasaan pula. Selain itu, dia kagum, akan para pemuda ini berbicara terhadap kedua pihak, terhadap dua orang kakek pengawal pemuda ini memintakan maaf untuk mereka berdua, dengan demikian, penghentian pertandingan itu tidak merendahkan kedudukan dua orang kakek pengawal. Sebaliknya, terhadap mereka berdua, pemuda itu meminta pengertian dan memuji-muji mereka yang dianggapnya bukan pemberontak yang hina. Siok Lun tersenyum kemudian menjura kepada Ginsan KWI. Sungguh hebat ilmu kepandayan Jiwi Lociangkun. Benerlah sekarang bahwa ilmu kepandayan para pengawal istana hebat seperti yang dikabarkan orang, saya dan semua mengakui keunggulan Jiwi Lociangkun Ginsan KWI menghela nafas panjang dan menutup daun kipasnya. Ah, si Cu dan Li Hiap biarpun masih muda, telah memiliki ilmu kepandayan yang mengagumkan. Jarang aku menjumpai orang muda selihai si Cu berdua. Omi Tohut, kepandayan kalian mengingatkan Pin Cheng kepada seorang pemuda lalu kata Kim Milohan, akan tetapi ia lalu menghentikan kata-katanya hanya dia, Ginsan KWI, dan Li Ukong saja yang tahu siapa yang dimaksudkan oleh Hwesho yang menjadi pengawal itu. Pemuda yang dimaksudkan itu bukan lain adalah BHA Kuan Bu yang biarpun baru bergebrak sebentar telah mereka ketahui keihayanya. Sebetulnya, dalam ilmu silat, tingkat dua orang pengawal ini sudah tinggi sekali. Biarpun Kuan Bu sendiri sebagai murid kesayangan Pat Ji Wulokwai, tidak akan mudah mengalahkan Ginsan KWI dan Kim Lohan berdua. Kalau dahulu dia pernah dapat mengatasi mereka adalah karena pemuda perkasa itu memiliki Toat Beng Kiam yang luar biasa, pedang perkasa yang berwarna merah darah itu memang ampuh sekali dan jarang ada senjata yang mampu menandinginya dan dapat bertahan kalau beradu dengan pedang pusaka ini. Li Ukong yang dalam dia menjadi puas melihat hasil turun tangannya menghentikan pertandingan, cepat maju dan menjurah kepada Siok Lun dan BHA sambil berkata. Karena Jiwi bukan musuh, hal itu hanya dapat diartikan bahwa Jiwi adalah sahabat-sahabat yang baik dan sealiran. Perkenalkanlah, Lo Chiang Kun yang bersenjata kipas ini adalah Lumoko, pengawal kepala di istana, berjuluk Ginsan KWI Adapun Lo Suhu ini pun merupakan panglima pengawal yang berjuluk Kim Lohan. Siowiye, saya, sendiri adalah pengawal rendahan bernama Li Ukong. Omi Tawut, Liu Si Chu jangan terlalu merendahkan diri. Siapa yang tidak mengenal Ayah Sipu, mendiang Li Uti yang jasanya besar sekali terhadap Kaisar kata Kim Lohan mencela, Siok Lun segera menjurah dan berkata. Ah, kiranya saya berdua berhadapan dengan takoh-takoh besar dari istana. Harap maafkan sikap kami tadi. Fo Ang Hiong kata Li Ukong, memang peribahasa antara Kang Au mengatakan bahwa sebelum bertanding tidak mengenal masing-masing. Engkau tadi mengatakan bahwa tiada gunanya membawa barisan pengawal untuk membasmi perampok, apakah Fo Ang Hiong memiliki keruk yang lebih baik? Memang bagi orang-orang yang tiada berkepandayan, agaknya perlu mengandalkan sebuah barisan membasmi perampok akan tetapi, dengan kepandayan yang dimiliki Semwi, Chu Won bertiga, apalagi ditambah dengan kami berdua, apa sih sukarnya membasmi perampok? Perampok yang manapun juga, kalau kami berdua menghendaki, apa sukarnya untuk dibasmi girang sekali hati Li Ukeng? Kalau begitu, Jiwi sudi untuk membantu usaha istana untuk membasmi perampok dan pemberontak? Mengapa tidak? Kalau istana dapat menghargai tenaga kami sepatutnya, tentu kami suka membantu. Bagus sekali ginsan KWI berseru girang dan diam-diam merasa kagum akan kecerdikan Li Ukeng yang telah dapat menarik bekas lawan menjadi kawan pembantu, Tentang penghargaan, harap si Chu jangan khawatir, aku sendiri yang akan menjamin dan sudah pasti Kaisar akan memberi anugerah kedudukan yang patut kepada Jiwi akan tetapi Li Ukeng cepat berkata Fo Aung Hiong, peribahasa mengatakan bahwa buah yang lezat baru dapat dipetik kalau kita sudah bersusah payah menanam pohon dan merawatnya dengan baik Demikian pula dengan anugerah, tentu akan diterima dengan setelah jasa diberikan Kami harap Jiwi suka menemani kami untuk bersama-sama membasmi kaum pemberontak yang telah bersekutu dengan kaum perampok Setelah Jiwi memberikan jasa, kami tentu akan melaporkan kepada Kaisar dan Jiwi pasti akan diberi anugerah yang memuaskan Kembali Gin San Kwei dan Kim L. Lahan menjadi kagum, pemuda ini benar-benar cerdik sekali dan amat setia kepada kerajaan Persis seperti mendiang ayahnya, mereka berdua yang merasa kalah cerdik, hanya mengangguk-angguk dan menyerahkan kepada Li Ukeng untuk menghadapi dua orang muda Li He itu Gin San Kwei tadi sudah mencipa kelihatan Syok Lun, juga Kim Lohan yang membuktikan sendiri kehebatan ilmu pedang di HWA Sehingga mereka berdua harus mengakui dalam hati bahwa kakak beradik seperguruan ini merupakan tenaga bantuan yang hebat Syok Lun tertawa Ucapan Li Ukeng kun tepat sekali Kami siap untuk membantu Jiwi sekalian Dimanakah adanya pemberontak-pemberontak dan perampok-perampok itu? Kami sedang menuju ke HKWI San karena menurut penyelidik kami, para pemberontak berkumpul di seorang perampok yang bermarkas di HKWI San, kata pula Li Ukeng Aha, perampok-perampok di HKWI San Bukankah yang dipimpin oleh Sintu HKWI, Iblis Sitam bergalak sakti? Hem, apakah si Cu sudah mengenalinya? Tanya Gin San KWI kembali timbul kecurigaannya Mengenal orangnya sih belum, akan tetapi sudah ku dengar namanya Kabarnya dialihai sekali, kata Syok Lun, Li Ukeng menjura Betapapun lihainya, dengan bantuan Jiwi kami percaya akan dapat memembasminya Fu Asyok Lun mengangguk-angguk Dia memuji Kera Li Ukeng bicara Baiklah, memang kami berdua mempunyai kesenangan untuk membasmi semua perampok yang merajalela di dunia ini Marilah kami pergi ke HKWI San Cepat dua ekor kuda disediakan untuk dua orang muda perkasa itu dan dengan penuh semangat dan kegembiran Barisan dilanjutkan perjalanannya menuju ke HKWI San Syok Lun dan Bi HWA dilayani dengan sikap hormat sehingga Dua orang ini, terutama Bi HWA, menjadi girang sekali Dia percaya penuh akan kepandayan suhengnya Dan kemuliaan sudah membayang di depan mata Juga dengan bergabung bersama pasukan istana Tentu saja akan lebih mudah membasmi perampok-perampok yang dianggapnya sebagai musuh besar Karena keluarganya terbasmi oleh para perampok HKWI San merupakan daerah pegunungan yang panjang, penuh dengan hutan-hutan yang lebat Daerah seperti ini amat disuka oleh para perampok karena daerah ini dapat mereka pergunakan sebagai tempat semunyi Dan dengan mudah mereka dapat menyusup-nyusup melalui hutan-hutan Turun dari banyak pegunungan untuk menghadang para rombongan yang lewat atau mendatangi dusun-dusun untuk dirampok Baru akhir-akhir ini setelah gerombauan perampok yang dipimpin oleh Sinta HKWI Menjadikan tempat ini sebagai markas besar Pegunungan ini disebut HKWI San Perampok yang dipimpin oleh Sintu HKWI amat terkenal dan ditakuti karena gerombolan perampok yang kesemuanya bersanjata tajam ini amat kejam Dan juga rata-rata memiliki ilmu silat yang tangguh Sintu HKWI sendiri, yang usianya sudah 60 tahun lebih, jarang turun tangan sendiri hanya mengandalkan anak buahnya dan pembantu-pembantunya yang juga menjadi murid-muridnya Sebagai golongan perampok yang dikejar-kejar dan dimusuhi pemerintah Tentu saja setelah timbul pemberontakan-pemberontakan anti-kaisar Otomatis gerombolan perampok yang dipimpin Sintu HKWI ini berpihak kepada mereka yang anti-kaisar Jumlah perampok yang kurang lebih 50 orang itu kini mulai dihubungi dan dijadikan sekutu para pejuang anti-kaisar Bahkan pada hari itu, HKWI saat kedatangan rambungan pejuang anti-kaisar yang dipimpin Kowai Kiam Tojin Ya Keng Chu Seperti telah dituturkan di bagian depan Orang-orang gagah yang memperjuangkan perlawanan anti-kaisar ini telah berhasil menyelamatkan Bu Tai Hiap atau Bu Keng Leong yang tadinya tertawan Mereka maklum bahwa tentu pihak istana telah melakukan pengejaran Maka berduyung-duyung mereka lalu pergi ke HKWI San untuk bersembunyi dan mengatur rencana selanjutnya Tokoh-tokoh yang berilmu tinggi semua berada di HKWI San Selain Kowai Kiam Tojin, Tosu Berpedang Aneh, Ya Keng Chu sendiri, hadir pula Bu Keng Leong dan putrinya Siang HWI dan hadir pula Ban Eng Kiam Yo Chiat, selaksa bayangan pedang Selain itu masih ada belasan orang anak buah pejuang Mereka ini disambut oleh Sintu Hek KWI dengan ramah dan penuh penghormatan Dan di situ pula mereka mengadakan perundingan untuk mengatur siasat dan mencari kesempatan untuk memukul kekuatan-kekuatan pro-kaisar Pada siang hari itu menjelang senja, dua bayangan yang gesit gerak-geriknya berkelebatan di sekitar kaki pegunungan HKWI San sebelah selatan Akhirnya mereka itu menyelingap masuk dan bersembunyi ke dalam sebuah hutan kecil Beberapa lamanya mereka melakukan penyelidikan dan melihat penjagaan-penjagaan yang ketat di sekeliling sebuah puncak yang dijadikan markas besar gerombolan perampok Dua bayangan ini bukan lain adalah BHA Kwan Bu dan Giyok Lam Kita menanti datangnya malam, baru menyerbu ke atas Kata Kwan Bu yang mengajak temannya itu bersembunyi di dalam hutan itu Duduk di balik gerombolan pohon-pohon kecil, di atas rumput yang hijau tebal Buko, sakit hati apakah yang kau dendam terhadap pahli golok dan jarum yang menjadi musuh besarmu itu Sehingga dengan susah payah kau mencari orang yang belum pernah kau kenal Padahal usahamu ini amat berbahaya, resikonya terlampau besar Selain resiko engkau dikeroyok dan terbunuh, juga resikonya kalau sampai salah orang Sudah ku katakan musuh besar itu menghancurkan keluarga orang tuaku, Lam T. Butuaku, telah beberapa lama kita berkenalan dan menjadi sahabat baik Apakah engkau masih belum percaya kepadaku, apakah engkau masih belum menganggapku sahabatmu yang baik Kwan Bu menarik napas panjang Ia telah tahu bahwa pemuda ini sebenarnya adalah seorang gadis Dan sungguhpun ia tidak mengerti mengapa gadis ini amat baik terhadap dirinya Namun tentu saja ia sudah amat percaya kepada Giyok Lem dan menganggapnya sebagai seorang sahabat yang baik sekali Lam T., mengapa kau bertanya demikian? Terus terang saja selama hidupku belum pernah aku mempunyai seorang sahabat sebaik engkau Kalau begitu, mengapa engkau belum mau menceritakan kepadaku tentang riwayatmu? Apakah yang telah dilakukan musuh besar yang tak kau kenal ini kepada keluargamu? Siapakah keluargamu? Tuakko Kuhan Bu termenung Memang belum pernah ia menceritakan riwayat ibunya kepada siapapun juga Gadis ini amat baik kepadanya Jauh lebih baik daripada Siang Hawei Malah kini tanpa mengenal riwayatnya Telah memaksa diri ikut bersama dia untuk membantu mencari musuh besarnya Bukankah akan keterlaluan sekali kalau dia tidak menceritakan riwayatnya? Baiklah, Lam T. Engkau merupakan orang pertama yang akan mendengar riwayatku Bukan sekali-kali aku tidak mau menceritakan kepadamu karena aku tidak percaya kepadamu Melainkan karena ceritaku ini hanya akan membuat engkau memandang rendah kepadaku dan aku sungguh tidak Ingin kehilangan persahabatan ini Wah, engkau ini aneh, tuaku Persahabatan dijalin karena orangnya, rasa suka tumbuh karena sifat pribadi orangnya Aku suka bersahabat denganmu karena pribadimu, dan tentang asal-usulmu tidak ada sangkut lautnya dengan persahabatan kita Aku hanya ingin tahu sehingga aku mengerti siapa yang akanku hadapi dalam membantumu, dan apapula yang menjadi kesalahan musuhmu itu Lam T. Riwayatku tidak menarik dan dengan mengetahui riwayatku, pertama-tama engkau hanya akan mengetahui bahwa aku yang kau anggap sahabat ini sebetulnya adalah seorang yang hina dan rendah Tuaku, seorang kacung, anak seorang bujang Bu tuaku, kenapa kau berkata demikian Kuan Bu termenung dan mengerutkan alisnya yang tebal Teringat ia akan makian-makian yang diterimanya dari Liukong, dan dari Xiang Hawei Dia dimaki sebagai anak haram Dia tersenyum pahit Memang demikianlah kenyataannya Lam T. Kuan Bu lalu bercerita dengan suara lirih penuh kepedihan hati, tentang ibunya yang dibikin buta sebelah matanya oleh kepala rampok Tentang keluarga ibunya yang dibasmi oleh perampok itu, dan betapa ibunya terlunta-lunta dan menjadi bujang Dia sendiri menjadi kacung Aku seorang miskin, Lam T. Hidupku sengsara, bahkan musuh besarku tidak pernah kulihat orangnya Tidak ku ketahui namanya aku hanya akan membawamu ke dalam permusuhan-permusuhan dan ke dalam kesengsaraan serta bahaya Akan tetapi dia klaim sudah menjadi marah sekali Ditepuknya paha sendiri dan dia berseru Jahanam betul kepala rampok itu Sudah membasmi keluargamu Masih begitu kejam untuk memikin buta sebelah mati ibumu Butwako, aku bersumpah untuk membantumu mencari musuh besar itu Membantumu membalas dendam yang sedalam lautan itu Kuan Bu terharu sekali Gadis ini yang menyamar sebagai pemuda Sama sekali tidak mendengar bahwa dia adalah seorang kacung Anak seorang bujang Alangkah jauh bedanya dengan Liu Kong Dengan Xiang HWI Tak terasa lagi Saking terharunya Ia memegang tangan Giyok Lem dan dan menggengamnya rat-rat Sejenak tangan mereka saling genggam rat akan Tetapi Kuan Bu segera teringat bahwa pemuda itu adalah seorang gadis Dan betapa lunak dan hangat tangannya Halus sekali telapak tangan itu Teringat akan ini Mendadak Kuan Bu merenggut tangannya Terlepas dari pegangan Kenapa? Tuako Giyok Lem bertanya Kaget dan heran Juga khawatir karena wajah Kuan Bu menjadi merah sekali Tidak apa-apa Kuan Bu menjadi gugup akan tetapi segera dapat menekan perasaannya Hanya Aku menyesal kalau sampai terjadi sesuatu pada dirimu Lam te aku membuat engkau repot saja Dan mencari musuhku ini sama halnya dengan merabah-rabah dalam gelap Tanda petik Jangan berpikir demikian Kita sahabat bukan? Baiklah kita mengasuh dulu Lam te Nanti setelah gelap baru kita menyelingap ke atas Giyok Lem kelihatan lega dan pemuda ini duduk bersandar pada sebatang pahan Memejamkan matanya Kuan Bu duduk merenung Memandang sahabatnya itu Timbul rasa geli di hatinya bercampur haru Betapa panjang dan lemtik bulu matu itu Ah, Giyok Lem aku sudah tahu bahwakah seorang gadis akan tetapi betapa mungkin ia membuka rahasia itu Tentu hanya akan menimbulkan kikuk pada Giyok Lem Biarlah dia akan menyimpan rahasia itu Pura-pura tidak tahu Kuan Bu lalu bersandar pula pada batang pohon di depan Giyok Lem memejamkan matanya Ia mencoba untuk membayangkan Giyok Lem sebagai seorang gadis cantik akan tetapi selalu gagal Karena setiap kali ia membayangkan Giyok Lem dengan rambut digelung seperti wanita Dengan pakaian wanita selalu yang terbayang adalah wajah Sian Hauwei